Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara, Polda Jawa Barat akan memanggil pemilik perusahaan otobus Seripat Makencana yang jatuh ke jurang di Sumedang untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Direkturat Lalu Lintas Polda Jawa Barat bersama Satlantas, Polres Sumedang masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kecelakaan maut bus yang masuk ke jurang di Tanjakan Caiwado, Sumedang yang menewaskan. 29 penumpangnya. Dugaan sementara kecelakaan disebabkan rem bus yang tidak berfungsi dengan baik. Sementara itu bus yang terguling ke jurang sudah dipindahkan dan dibawa ke pos lakalantas Polres Sumedang untuk diteliti lebih lanjut. Sudah ditentukan tersangkanya ini belum. Kita masih lakukan penyelidikan penyebabnya seperti apa karena memang di daerah tersebut itu lawan kecelakaan. Masih jauh ya. Ini masih dilakukan penyelidikan dulu. Nanti mungkin juga akan diminta keterangan dari pemilik mobil, kemudian dari saksi-saksi yang ada di lapangan yang terjadinya kecelakaan bis. Sebelumnya, badan bus Seripat Makencana yang terjun ke jurang di Tanjakan Caiwado, Sumedang telah dipindahkan. Proses pemindahan bus yang mengangkut rombongan SMP It Al Muawana ini berlangsung dengan menggunakan dua unit alat berat. Selanjutnya, badan bus dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan. Petugas juga melakukan penyisiran di area kecelakaan bus untuk mencari barang bukti. Sementara itu, karangan buka ucapan duka cita. Maksud kami, karangan bunga ucapan duka cita terpampang di SMP It Al Muawana di Desa Paku Haji Subang, Jawa Barat. Pada Jumat kemarin, sekolah diliburkan karena 10 orang murid dan 5 guru termasuk kepala sekolahnya menjadi korban meninggal dalam kecelakaan bus di Sumedang ini. Kepala Desa Paku Haji menyatakan tidak mengetahui adanya acara ziarah tersebut dan menyesalkan kepergian rombongan sekolah yang dilakukan di masa pandemi COVID-19. Kita juga gak habis pikir dalam hal ini, ketika terjadi ada laporan kecelakaan, kita juga berpikir, kok bisa ada kegiatan seperti ini di masa-masa dalam keadaan masa pandemi seperti ini. Hingga Jumat malam, saudara pasien korban kecelakaan bus ditanjakan Cayo Wado, Kabupaten Sumedang, kondisinya terus membaik. Bahkan sejak Jumat sore, sejumlah pasien korban kecelakaan itu sudah diizinkan untuk pulang oleh petugas rumah sakit.